Dua kendaraan besar terlibat kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Jembatan Suramaduka M4, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Sabtu, 24 Februari 2024. Sopir bus meninggal dunia di lokasi kejadian setelah moncong bus menyeruduk bagian belakang bak truk bermuatan pasir dan batu. Identitas sopir bus yakni berinisial HR 35 tahun, warga Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Sementara sopir truk yakni berinisial AD 35 tahun, warga Kabupaten Trenggalek. Dua kendaraan besar itu sama-sama melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Korban meninggal adalah sopir bus, tubuhnya tergencet sehingga proses evakuasi sempat berjalan lama. Muatan bus kosong, hanya kondektur saja, ungkap kanit lakalantas Polres Bangkalan, Ibda Jauhari. Sebelum melakukan evakuasi terhadap kendaraan bus, petugas terlebih dahulu mengeluarkan tubuh sopir bus yang tergencet. Kondisi moncong bus remote, proses evakuasi tubuh sopir sempat membuat arus lalu lintas di atas jembatan Suramadu tersendat. Jauhari menjelaskan, peristiwa lakalantas itu berawal ketika bus bermesin Hino dengan nopol S7910As melaju dari arah Bangkalan menuju Surabaya. Entah karena kurang konsentrasi, bus menabrak bagian belakang truk Bernopol N9821W. Bus dan truk dari arah sisi Madura ke Surabaya, satu arah. Sopir bus diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk, laju bus kencang, pungkas jauhari. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!